Hai guys, balik lagi sama saya Komaditya Di video ini saya nggak akan membahas tentang gadget ya Soalnya saya udah pensiun jadi gadget reviewer Very false Hari ini kita akan ngebahas tas Hah? Tas? Iya tas, tapi tentunya tas bukan sembarang tas Karena saya akan membahas ini tas-tas yang lagi beredar di pasaran Yang kayaknya ada beberapa yang kita akan sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian Apakah pilihan jatuh kepada brand-brand yang terkenal Atau brand-brand lokal kebanggaan Indonesia? Intro Tapi sebelumnya kita harus berterima kasih banyak kepada Sriwijaya Kamera Yang meminjamkan kita brand-brand tas ini Tas-tas ini semua akan ada di Sriwijaya Kamera Denpasar Kalian cek aja di Instagramnya dan juga cek juga di Tokopedia Sriwijaya Kamera adalah toko kamera yang sangat bisa diandalkan banget di area Denpasar Kalau teman-teman ada di Bali dan di Denpasar Kalian sikat aja datang ke Sriwijaya Kamera Kalau mau belanja kebutuhan perkameraan kalian Karena kru-kru nya itu sangat bersahabat banget loh Jadi kayak kalian ada perlu apa Mereka akan kasih kalian jawaban yang bagus-bagus Jadi gak cuma apa yang harus kalian beli Tapi apa yang sebenarnya kalian butuhkan Terima kasih banyak Sriwijaya Kita kembali ke video Yang pertama adalah Peak Design Yang terkenal karena kualitas dan harganya yang mehong Mahal Tapi disini saya memegang Peak Design Everyday Sling versi 2 Ini 6 liter Warnanya itu abu-abu Jadi tapi ada warna yang lain ada yang biru dan ada yang hitam Salah satu yang terbaik dari Peak Design ini adalah Quick Adjusting Padded Solar Strap Jadi solar strapnya ini bisa menyelesaikan panjangnya itu dengan cepat Jadi kita kayak cuman pake klik gitu aja Langsung bisa dipanjang pendekin Pokoknya cepat lah hanya dengan satu tangan aja Oke banget itu Terus yang kedua ada Jadi kalian itu bisa pake ini Mau dipinggang bisa Kalau mau dibahu juga bisa gitu Terus Peak Design Everyday Sling ini Juga packable Jadi bisa ditipisin terus dimasukin ke koper Selain itu juga memungkinkan buat kalian yang memakai Mau kayak dibahu kiri gitu Atau dibahu kanan gitu Sama-sama oke lah Enaknya kan sebenernya kayak tas-tas kayak gini ini kompartemennya ya Jadi kalau kalian misalnya punya kompartemen yang banyak Fungsinya bisa banyak banget Kayak ini kayak sisa dari tali ini bisa dimasukin di kompartemen disini Terus masuk gini Jadi tasnya masih keliatan rapi gitu Jadi dengan panjang yang tepat gitu Enak banget gitu ya Maksudnya sekarang pake kayak gini Terus kalian buka disini Kamera kalian di dalemnya Jadi oke juga dalemannya juga Bahannya juga luar biasa Mereka juga punya Mereka juga punya flex fold divider Yang memungkinkan penggunaan ruang secara maksimal Karena dapat Kayak ngasih Penyesuaian yang bagus banget Dan proteksi yang luar biasa Ini di dalam nih Enaknya Foldnya nih Bisa di fold kayak gini Terus bisa juga Kalau misalkan taruh lensa di bawahnya oke Lensa di atasnya juga oke Jadi kayak bisa bawa dua lensa kecil gitu loh Dan itu sangat Apa ya Tautful banget lah gitu Kalau kita lihat nih dari spesifikasinya Desain dari Everyday Sling ini memang Compact banget ya Dengan apa yang bisa diisi Jadi bisa masukin dua kamera Juga ada beberapa lensa Terus ada juga kompartemen-kompartemen Yang apik sekali Untuk aksesori seperti baterai Dan juga bisa pasang tripod gitu Di bawahnya gitu Cuman memang harus ada tambahannya juga gitu Tapi apa ada yang bisa bayangin Bahwa tas seperti ini nih Harganya Dua setengah juta Worth it kah? Ya Mungkin ya Jika Kalian tuh memang punya budget yang lebih Kalian bisa investasi sama tas kamera ini Karena Tas kamera ini juga bisa dibilang Kayak cuman bukan fungsi to gitu Tapi juga fashion statement gitu Buat sesama fotografer Dan kelasnya juga kayak Ya berasa banget sih Berasa profesionalnya Dan juga berasa banget di kantong Selanjutnya masih ada dari brand yang internasional Ini adalah Think Tank Mirrorless Mover 30i Warnanya Abu-abu ya gitu Seperti tas kamera pada umumnya Think Tank ini Juga warnanya sebenarnya banyak sih Ada yang Dark Red Dark Blue Sama Pewter gitu Tas ini bisa Muat Satu body mirrorless Ukuran sedang Yang besar juga bisa Terus ada kayak Slot buat iPad gitu Ini juga kayak Banyak juga kayak misalnya Asosier tambahan Kayak misalnya Flash Atau misalnya baterai Kalian bisa masukin semua disini Dimensi internalnya tuh kayak 28 x 22 x 14 gitu Beratnya cuman kayak 500 gram Nah ini cukup ringan Gak seberat Gak seberat Gak seberat Yang ini Terus ada juga smartphone slotnya Jadi kalian bisa pasang Kayak naruh HP disini Atau disini juga gitu Terus ya tutupnya flip-flop Juga ada flip-flop kayak gini Penutup magnet Juga kalau misalnya kalian Mau pasang disini Ini ada ring code-nya Asik banget Terus juga ada Rear slot buat kalian yang mau pasang ini Di sabuk kalian gitu Jadi bisa dipasang di Dalam sini gitu Terus dia pake Polibalistic Fabric Insurance Durability Jadi kayak memang Bahan untuk tas kamera Seperti biasanya gitu Dengan spek yang mumpuni Kayak gini Walaupun tampilannya Sebenernya agak biasa aja ya Tapi Kalian juga bisa pilih Think Tank sebagai pilihan Karena harga yang ditawarkannya Cenderung kayak Lebih murah banget Dari Peak Design Ini harganya kayak 910 ribu gitu Terus jadi buat temen-temen Untuk fotografer sih Menurut saya Ini cukup ya Cukup buat bawa kamera Tapi gak bolong-bolongin Kantong banget sih Oke dari tadi Kita cuma bahas produk luar aja Selanjutnya ini akan ada Produk lokal yang ikut maju Ke jajaran tas kamera yang oke Produk lokal pertama saya Menurut saya ini sangat ngehits banget Di toko hijau Dan juga di Instagram Apalagi kalau bukan Key Di tangan saya ini adalah Key Beetle 2.0 Warnanya hitam Ini dimensinya kayak 32 x 20 cm x 13 Bahannya itu Polister Cordura Fabric Thorin 210 Urex Lining Fabric Polyfoam Apa kayaknya maksudnya Jadi zippernya ini Sebenernya bisa dibilang Asik banget gitu ya Dan Beetle Edition 2.0 ini Ini tas kamera terbaru Dari Key Dan serta kapasitasnya Luar biasa Bisa nampung Sampai dengan 3 body camera sekaligus Tas kamera ini Dibuat sangat nyaman gitu ya Buat fotografer To videografer Itu nyaman dan aman banget Buat digunakan Saya juga sering pakai Yang versi 1 dulu Dan crew-crew saya juga Pada pakai Juga yang ini 2.0 ini Dan seperti tas kamera Yang lainnya Tas kamera ini Materialnya Sangat water resistant Juga dilapisi Busa Dan foam Ini tebelnya Sekitar kayak 10 mm Nah merek terkenal Sama spek yang dapat dibilang Sangat cukup ini Sebenernya Harganya sangat bersahabat guys Ini kayak cuman 350 ribu Jadi kalau Saya pikir sih Key ini Masuk di jajaran teratas Dalam pilihan Tas kamera Dengan budget Yang miring Gitu sih Kalau saya sih Sepanjang pengalaman saya Pakai Key ini Ini Asik banget Kenapa? Karena Dalemannya Banyak kompartemen Yang sangat Gimana ya Kompartemennya itu Sangat bisa diandalin Seperti disini Kalian bisa Naruh macam-macam Ini kayak Memory card slot Dan sebagainya Baterai-baterai disini Terus juga ada Kalian bisa naruh Tablet disini Jadi disini ada Tempat buat tabletnya Gitu Dan Dividernya ini Bisa masuk Kayak saya bilang tadi Ada 3 body camera Atau misalnya 1 body camera Dan 2 lensa Di Sisi-sisi kirinya Di bagian dalam Gitu Ini ada Slot-slot yang Bagus banget Kalau kalian Misalnya mau naruh Uang kecil Terus kayak Memory card Baterai Dan sebagainya Terus di bawahnya Ada kompartemen Yang bagus banget Buat Raincoat Jadi raincoat ini Ya Saya pikir sih Sudah Seharusnya jadi Fitur yang luar biasa Buat Tas-tas kamera Seharga Key ini ya Terus di depannya Juga ada Resleting Dan dalamnya Kalian misalnya Mau naruh Kayak kacamata Atau misalnya HP Ini Cukup banget Dan Di bawahnya Ada Di tali-tali ini Kalian bisa Masukin Kayak tripod Begitu Which is Ini saya pikir sih Key ini Salah satu yang Terlengkap Gitu ya Dan dengan budget Yang cukup Murah Sebenarnya Ini bisa jadi pilihan Buat teman-teman Kreator-kreator yang baru Kameraman-kameraman yang baru Dan juga teman-teman yang suka Nge-shot wedding Misalnya karena disini bisa Bawa lensa banyak Jadi kayak Langsung Ganti lensa on the go Gitu Ya kurang lebih Mirip-mirip lah Sama Think Tank Yang harganya Cukup mahal ini 910 ribu Ini 350 ribu Jadi kalian Putuskan aja Sesuai dengan Budget kalian Oke terakhir ini Masih ada brand lokal baru Ini namanya Max M-A-X-X Yang saya punya ini Max M-X-8-10 Sebenarnya Walau bisa dibilang Baru gitu ya Max ini Bisa dibilang Kayak punya spesifikasi Yang oke Bahan luarnya ini Canvas premium Dan bahan dalemnya itu Nilex Saya gak tau apa artinya itu Tapi kayaknya Kalau dipegang Ini berasa asik banget Dan zippernya ini Asik banget Down dress settingnya juga Sangat Apa ya Enak gitu Di dalamnya ada Sekat Gusa tebal yang warna merah ini Terus juga di depannya Kita bisa masukin Rain cover Oke kapasitas dari tas ini Juga cukup buat Nampung Satu DSLR Terus ada Kayak satu mirror Atau satu mirror Bisa juga Satu lensa Satu flash Terus aksesoris Dan charger atau baterai Gitu lah Ini di atasnya juga Ada kompartemen-kompartemen Yang enak Dan cukup Buat masukin memory card Gitu Nah Mac sendiri ini Punya harga yang paling terjangkau Sebenernya kayak Hanya Cuman 320 ribu Jadi Ini bisa jadi Opsi budget Oriented banget Dengan kualitas Dan kapasitas Yang sebenernya Gak kalah saing Gitu ya Cuman Kalau menurut saya sih Memang disini Dia memang terlihat Kenapa dia yang paling murah Waktu dipegang Ini karena Dia cuman pakai canvas aja Agak lebih gampang Basah gitu ya Jadi Kalian hati-hati aja Memakainya Cuman Kalau dari segi kapasitas Ini Bisa dibilang Cukup bersaing juga Dengan semua yang ada disini Sementara dia yang memang Yang paling murah Terus di dalamnya juga Memang mungkin Agak kelihatan Agak cepat kotor Cuman sekali lagi Cuman sekali lagi Buat saya Dari segi budget Yang paling murah Tapi paling Enak Buat dipakai Jadi buat temen-temen Misalnya kayak Yang baru belajar kamera Terus kayak Mau Jalan-jalan Traveling Foto-foto Ini tas kamera Yang sangat Asik banget Buat kalian bawa Gitu ya Dan Ya Karena ada pegangannya Gitu Kalau di Kalau di Key itu dia Pegangannya masih Berupa tali Kayak gini Sementara kalau di Max ini udah ada Kayak Semacam handle Gitu Jadi lebih Lebih enak di bawah Dan di bawahnya juga Ada tempat buat Naruh tripod Cuman sayang aja Kompartemen Buat raincoat Ini masih kecampur Sama kompartemen Yang di depan Gitu Jadi Enggak Enggak spesifik Di bawahnya Kayak misalnya Si ini Key kan di bawahnya Ada Ada resleting Gitu Satu kompartemen Khususus buat raincoat Oke Sebenarnya Kalau Bicara Kesimpulan Ini semua masalah Budget aja Gitu ya Jadi kalau Saya pikir Tas-tas ini Bisa dipilih Bukan berdasarkan Gengsi aja Gitu Tapi Udah budget aja Gitu Kalau kalian memang punya Budget tinggi Dan teman-teman Misalnya udah profesional Udah menghasilkan Dari foto-foto kalian Dari video-video kalian Peak design ini Elah salah satu Yang saya rekomendasikan Buat kalian Jadi ya Mungkin sisihkan aja Dari penghasilan kalian Misalnya dari beberapa kali moto Kalian bisa lah beli ini Harganya 2,5 juta Cuman memang Worth it banget Untuk harganya Karena dari segi desain Juga dari segi Pemakaian Terus ketahanan Saya pikir Dia ya salah satu yang Paling Bagus Gitu ya Jadi untuk harganya Saya pikir Mungkin agak sedikit Lebih mahal Tapi worth it Buat saya Sementara kayak Think Tank ini Bisa dibilang kayak Merek yang terkenal banget Di kalangan Fotografer Jadi kalau kalian memang Teman-teman kalian Kayak fotografer-fotografer Yang bener-bener Fotografer banget Gitu Tas ini Salah satu yang Biasanya dipilih Sama mereka Mungkin ada juga Merek lain Kayak Manfrotto Vanguard Yang kayak gitu Ini Think Tank Sebangsa-sebangsa-bangsanya Mereka Jadi gak Gak keliatan gaul-gaul Banget Tapi sangat teknikal Gitu lah Kalau dari saya sendiri Agak kurang Gak masuk lah Di saya Saya lebih baik Beli yang kayak Key ini Karena Bentuknya yang cukup gaul Dan Sesuai namanya Kayak beetle gitu Dan Gak intimidatif Gitu lah Jadi orang-orang Juga gak ngeliat Kayak ini sebuah Tas kamera Yang bener-bener Tas kamera banget Jadi ini bisa dipakai Kayak Kru saya Nah ini bahkan Dia pake buat sehari-hari Buat jalan-jalan Dia jalan-jalan Bawa iPadnya dia Terus di dalamnya Isi barang-barangnya dia Kayak kacamata Dan sebagainya Ini dipake aja Buat jalan-jalan sama dia Sama juga kayak Max ini juga sebenernya Tas kamera yang Ngebunglon gitu Sama Tas gaul gitu Ini Lebih keliatan gaul gitu Cuman Dia agak bulat Dan keliatan banget Lebih keliatan seperti Tas kamera Cuman bahannya Saya pikir Kalau dibandingkan sama Key Dan apalagi yang lainnya Bahannya memang Tidak terlalu Keliatan mewah Jadi Balik lagi sekarang Ke Kebutuhan teman-teman semua Dan Gengsi ga usah dikasih makan-makan Banget Saya pikir Fungsi Harus lebih Menang Daripada gengsi kalian Jadi Yang saya rekomendasikan sih Peak Design Sama Key ini Ini di Tokopedia Sangat merajai Dan juga di Instagram Sering banget ada Iklannya mungkin kalian semua Udah tau lebih dulu Daripada saya Dan buat teman-teman yang baru Belajar-belajar gitu Ya Max ini sangat masuk Di rekomendasi saya Oke guys Segitu aja Makasih banyak Buat teman-teman yang udah Lihat saya review Keempat Tas ini Dan jangan lupa Buat subscribe Like Dan komen Sampai ketemu Di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax